Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya, Abdul Rahman Di program podcast Harian Rakyat Sunsel Pada hari ini kami kedatangan narasumber Salah satu pejilenggara Pemilu di bidang pengawasan Beliau adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu Sudah silakan Bapak Rambut Haji Laude Arumahi Timha Selamat Terima kasih atas gadiran Bapak untuk mengisi bincang-bincang kita seputar tahapan-tahapan Pemilu pengawasan-pengawasannya Dan sekarang ini ada seleksi untuk penerimaan panitia pengawas Pemilu kecematannya Namun terlebih dahulu kami membuka dengan Perkara yang kemarin disidangkan di Badan Pengawas Pemilu Pak ya Soal laporan dari Bawaslu Kabupaten Pulau Selayan Soal dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisioner KPU Selayan Itu seperti apa? Setiap tindakan yang dilakukan dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu itu Sesungguhnya itu sudah diatur dalam regulasi Baik itu di Undang-Undang Pemilu kemudian turunannya itu ada PKPU Kalau kami di Bawaslu juga ada Perbawaslu kemudian ada peraturan-peraturan lembaga ya yang mengatur secara Nah tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik itu normal apa? Namun keaturnya seperti itu Tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik itu juga diatur dalam PKPU Nah kemudian dalam perjalanannya ternyata ada situasi yang tidak diatur di PKPU Misalnya di situ di PKPU mengatur bahwa untuk verifikasi administrasi Terutama yang terkait dengan kegandaan Nah kegandaan itu misalnya kan salah satu syarat partai politik itu kan satu perseribu anggota ya di setiap daerah Nah kemudian dimasukkanlah nama-nama anggota partai politik yang akan diverifikasi Nah lalu kemudian KPU mengacak Tidak, tidak diverifikasi semua tapi diacak Nah dalam proses itu ternyata bahwa selu juga melakukan pengawasan Kita juga mengacak Lalu ditemukan ada satu orang itu diklaim oleh dua partai Hmm, anggotaan ganda Nah, itulah sehingga ini harus dilakukan Verifikasi atau klarifikasi Klarifikasi kepada yang persengkutan Nah, cara klarifikasinya Itu di PKPU mengatur bahwa Yang persengkutan harus hadir Atau dihadirkan di kantor KPU Ya, untuk dilakukan verifikasi Jadi saling berkat tak muka Iya, orangnya Nah, kasus selayar ini ternyata Karena dia secara demografi Itu terdiri dari pulau-pulau Sehingga ternyata yang bersengkutan Yang punya keanggotaan ganda itu Apa namanya Demisinya jauh di pulau Sehingga ketika diundang untuk dihadirkan oleh KPU Melalui partai Ya, mengklaim Itu tidak bisa dihadirkan Karena yang bersengkutan ada di pulau Maka KPU, teman-teman KPU bingung Bagaimana caranya memverifikasi ini Secara Faktual menghadirkan orangnya Lalu ternyata Di tengah kebingungan itu Ini kejadiannya tanggal 4 Tanpa tanggal 5 Sekaligus sebagai batas akhir Ya, klarifikasi Bingunglah mereka Bagaimana caranya Menangani Kasus seperti ini Nah, sesuai dengan fakta-fakta Persidangan yang kami Dapatkan Ada upaya dari teman-teman KPU Untuk melakukan konsultasi dengan Pimpinannya di atas Melalui KPU Provinsi Kemudian KPU RI Nah, pada saat itu Lahirlah Muncullah Tiba-tiba muncul WA Dari KPU RI Ke KPU Provinsi KPU Provinsi Meneruskan ke Selayar Itu komunikasi WA Ya, komunikasi Bukan dalam bentuk penetapan Bukan Kemudian Itulah yang dijadikan Dasar Dasar hukum Teman-teman KPU Untuk melakukan Verifikasi Melalui Video call Video call Itu alternatifnya Mereka Berikan Melalui WA Nah Lalu Dilakukanlah verifikasi Melalui video call Nah Sementara Di PKPU-nya Tidak Mengatur Gitu Nah Kami tentu Bahwa selu Disumpah Untuk menegakkan Peraturan Perundang-undangan Harus tegak lurus Gitu Bahwa Setelah kita Lakukan kajian Ternyata Norma Verifikasi Melalui video call Itu Tidak ditemukan Dalam PKPU Maupun Di keputusan KPU Nah Sehingga Kita menganggap Bahwa Landasan hukum Yang dipegang Oleh teman-teman KPU Selayar ini Tidak memenuhi Sarat sebuah Produk hukum Tidak berdasar Nah Kasus ini kan Tidak mungkin Dibiarkan oleh Bawaslu Sebagai pihak Yang Dimandatkan oleh Undang-undang Menegakkan Aturan Nah Itulah sehingga Teman-teman Bawaslu Kabupaten Memproses Ya meskipun Sebelum itu kan Ada Apa namanya Peringatan Peringatan Yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Ke KPU Karena kan Pada persiwa itu Mereka juga saksikan Ya Karena Bawaslu kan Tidak boleh Abai Dengan setiap Tahapan Yang terjadi Dari KPU Dari awal Bawaslu tahu Ya Kita Jadi mereka kasih keluar Surat Pertama Memberikan Rekomendasi Lisan Bahwa Jangan lakukan itu Karena itu Keliru Ya Kemudian Tetap Dijalankan Sesuai dengan Instruksi Menurut KPU Itu instruksi Melalui WA Ya Tapi kan Setelah kita Kaji lagi Model-model Instruksi itu Ternyata Tidak menuhi Sarat juga Kan gitu Lalu Sesuai dengan Tata kerja Bawaslu Setelah Peringatan Lisan Rekomendasi Lisan itu Ditindaklanjuti Lagi dengan Peringatan tertulis Untuk Dilakukan Perbaikan Ternyata Itu juga Tidak Dijalankan oleh KPU Itulah Sehingga Pada akhirnya Kasus ini Dijadikan Temuan Oleh Bawaslu Untuk Temuan Temuan Sebagai Bentuk Pelanggaran Administrasi Pelanggaran Administrasi itu Adalah Pelanggaran Yang terkait Dengan Tata cara Sehingga Caranya Tidak benar Kita minta Supaya Diperbaiki Kan begitu Kalau diperbaiki Selesai Ya Itu Itu Ujung Dari sebuah Pelanggaran Administrasi Nah Karena Ini Tidak Dilaksanakan Maka Sekali lagi Itu Dijadikan Kami Memproses Mungkin Mungkin ada Pihak Juga Yang Bisa Dihadirkan Oleh mereka Ternyata Mereka Tidak Hadirkan Sehingga Proses Sedangnya Juga Cepat Nah Kemudian Setelah Jadi Putusannya Itu Memberikan Pertama Memberikan Teguran Kepada KPU Teguran Tertulis Di Apa Namanya Putusannya Sudah Teguran Tertulis Tidak Perlu Lagi Secara Khusus Khusus Kami Memang Seperti Itu Putusannya Adalah Bentuk Teguran Tertulis Dan Di Dalam Itu Kita Minta Supaya Tidak Mengulangi Lagi Hal Yang Sama Di Kemudian Hari Tapi Apakah Misalnya Memang Dengan Kondisi Demografi Di Setiap Daerah Yang Berbeda Beda Kemudian Semacam Ada Toleransi Terhadap Aturan Seperti Itu Mungkin Yang Diterapkan Dikab Sebenarnya Kalaupun Itu Tidak Diatur Di Undang Undang Ya Secara Normatif Tidak Diatur Dondang Undang Tapi Bisa Diatur Dalam Peraturan Peraturan Teknis Disinilah Sebenarnya Ruang Untuk Melihat Melihat Situasi Setiap Daerah Kemudian Itu Diatur Dalam Regulasi Itu 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 Sebenarnya Saya Kira Ini Menjadi Pembelajaran Juga Bagi Regulator Dalam KPU Untuk Kedepan Bisa Melihat Pengalaman Pengalaman Seperti itu Tapi Ini Kasus Pertama Yang Diproses Bawah Selama Tahapan Perifikasi Parti Sosial Sosial Seperti Apa Artinya Kemungkinan Nanti Akan Ada Semacam Kalau Dalam Bahasa Hukum Juris Juris Prudensinya Untuk Bikin Sebuah Aturan Teknis Menantisipasi Halal Serupa Ini Jadi Putusan Sosial Itu Adalah Putusan Pertama Sehingga Banyak Provinsi Lain Yang Sedang Proses Kasus Serupa Itu Paling Tidak Bisa Menjadi Salah Satu Juga Karena Ini Khusususnya Akan Makin Panjang Untuk Verifikasi DCT Dan Segala Mereka Kemungkinan Juga Akan Banyak Kendala 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 Kemudian Untuk Verifikasi Administrasi Kemarin Dari Bawas Sendiri Melihat Kendala Yang Kemudian Menjadi Titik Fokus Pengawasannya Di Tahapan Memang Ini Yang Agak Merepotkan Kami Di Pengawas Milo Karena Terutama Instrument Sipol Sistem Informasi Partai Politik Itu Di Awal Awal Akses Bawas Itu Sangat Terbatas Sangat Terbatas Dan Ketat Sekali Saya Kira Itu Bagian Dari Kehatian KPU Meskipun Sesungguhnya Kita Saling Percayalah Sama Penyelenggara Tapi Kita Hormati Itu Masih Tahapan Verifikasi Keanggotaan Itu Ternyata Kami Banyak Mendapatkan Laporan Dari Masyarakat Dimana Ketika Kami Mendorong Masyarakat Memastikan Dirinya Apakah Dia Tercatat Sebagai Anggota Partai Ya Itu Ternyata Banyak Masyarakat Yang Menemukan Dirinya Menjadi Anggota Partai Meskipun Dia Sendiri Tidak Tahu Terdaftar Disipor Ya Dia Terdaftar Disipor Itu Yang Secara Apa Populer Disebut Pencatutan Nama Pencatutan Nama Dilakukan Partai Pada Orang Yang Tidak Tahu Dirinya Yang Bukan Anggota Partai Itu Yang Terjadi Sehingga Langkah Yang Kami Lakukan Bahkan Mungkin Di jajaran Kami Juga Ada Yang Dicatut Namanya Ada Salah Seorang Anggota Bawaslu Di Kabupaten Itu Setelah Kan Begini Kemarin Ketika Kami Turun Ke Kabupaten Pertama Yang Kami Harus Pastikan Jajaran Bawaslu Coba Cek Namanya Satu-satu Disipor Apakah Terdaftar Di Salah Satu Partai Atau Tidak Ternyata Di Beberapa Daerah Ada Komisioner Ada Staff Yang Menemukan Dirinya Terdaftar Di Sebagai Anggota Partai Maka Dengan Begitu Yang bersangkutan Kita minta Supaya Melapor Ke Bawaslu Ya Pertama Caranya Melapor Ke Bawaslu Supaya Nanti Bawaslu Menindak Lanjuti KPU Bisa Juga Cara Kedua Langsung KPU Mengajukan Keberatan Kepada KPU Sehingga Nanti KPU Yang Menindak Lanjuti Konfirmasi Kepada Partai Yang Bersangkutan Waktu Itu Aturan KPU Memang KPU Tidak Bisa Langsung Mendelet Tapi Diserahkan Kepada Partai Yang Bersangkutan Untuk Mengeluarkan Tapi Setelah Berlanjut Itu Akhirnya Ada Kewenangan KPU Untuk Mendelet Keberatan Keberatan Dari Orang Yang Dicatut Tentu Ini Akan Merugikan Partai Yang Bersangkutan Karena Secara Kuantitatif Akan Mengurangi Sarat Keanggotan Yang Mereka Sampaikan KPU KPU Bahkan Di Yang Menarik Itu Di Para Saya Dapat Laporan Tadi Pagi Ketika Sejumlah Nama Dikirim Ke KPU KPU Terus Ke Partai KPU Mengganti Nama Itu Di Tahapan Perbaikan Ini Ternyata Yang Didorong Itu Orang Yang Bersengkutan Juga Masih Tetap Orang Masih Orang Yang Sama Bahkan Lebih Parah Lagi Ada Partai Yang Mengirim Lagi Nama Tapi Bukan Orang Parah Orang Dari Jawa Orang Dari Luar Sulawesi Ini Kan Ya Kelihatan Bahwa Memang Kerja-kerja Partai Politik Juga Harus Masih Harus Terus Diperbaiki Kemudian Ini Menjelang Verifikasi Faktual Itu Kesehatan Bawas Lu Dalam Proses Pengawasan Verifikasi Di KPU Seperti Apa Ya Tentu Kita Sudah Harus Mengantisipasi Hari Ini Ada Rapat Di KPU Mungkin Juga Akan Membicarakan Tahapan Tahapan Ini Membicarakan Tahapan Yang sedang Berjalan Sususnya Terkait Dengan Pendaftar Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Yang Sebentar Lagi Akan Masuk Kepada Verifikasi Faktual Hari Ini Masih Perbaikan Sebentar Lagi Akan Masuk Verifikasi Faktual Nah Karena Yang Mau Diverifikasi Secara Faktual Sudah Relatif Ringan Karena Hanya Memastikan Disitu Misalnya Soal Kantornya Kemudian Pengurusnya Pengurusnya Terutama Yang terkait Dengan Keterwakilan Perempuan Itu Relatif Sudah Semakin Ringan Karena Bukan Lagi Anggota Bawasnya Juga Melakukan Pengecekan Misalnya Kantor Berarti Mendatangi Setiap Kita Sudah Sebenarnya Sudah Sejak Awal Kita Sudah Mulai Mendeteksi Mengarahkan Teman-teman Kabupaten Karena Kan Syaratnya Itu Kantor Itu Harus Berada Di Kalau Misalnya Pengurus Provinsi Harus Berkerudukan Di Ibu Kota Provinsi Begitu Juga Di Kabupaten Nah Ini Mudah-mudahan Tidak Benar Informasi Awal Yang Saya Terima Kemarin Ternyata Ada Partai Politik Tingkat Provinsi Itu Kantor Sekretariat Itu Di Salah Satu Kabupaten Tentu Ini Nanti Akan Menjadi Bahan Kami Juga Kepada KPU Supaya Memastikan Ya Anda Bisa Disebutkan Partai Anda Usah Menjadi Tapi Mudah-mudahan Yang Partai Yang Bersangkutan Segera Menyesuaikan Dengan Aturan Tapi Laporan Itu Sudah Diting Lanjut Pengecekan Kita Sudah Cek Bahwa Ternyata Ada Tapi Kan Nanti Ada Masa Perbaikan Juga Supaya Karena Begini Kesiapan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pemilu Itu Akan Menentukan Juga Kualitas Pemilu Nah Kalau Misalnya Tidak Siap Itu Akan Berpengaruh Ini Kita Baru Masuk Di Tahapan Awal Belum Masuk Kepada Tahapan Yang Krusial Yang Membutuhkan Partai Partai Politik Juga Konsentrasi Penuh Dalam Kerja-kerja Di Tahapan Itu Misalnya Di tahapan Pencalonan Nanti Kan Maksikan Banyak Lagi Masalah Yang Akan Muncul Ini Kan Baru Tahapan Awal Untuk Persoalan Pengawasan Pemilih Pak Yang Dilakukan Oleh KPI Setiap Periode Setiap Bulan KPI Bawaslu Melakukan Uji Petik Publik Itu Sebetulnya Kadang-kadang Ada yang Bertanya Kenapa Harus Melakukan Uji Petik Lagi Sementara Prosesnya Sudah Dilakukan Di KPU Nah Mungkin Sebagai Pendidikan Politik Kepada Publik Atau Pemirsa Keputus Sarian Rakyat Sosial Bahwa KPU Bawas Melakukan Uji Petik Itu Apakah Punya Data Juga Sendiri Apakah Ataukah Berdasarkan Data Dari KPU Untuk Setiap Satu Periode Itu Satu Bulan Ya Ini Ini Kan Ada Regulasi Mix Dengan Kerja Kerja Sesama Penyelenggara Ya KPU Misalnya Tidak Memberikan Data Kepada Bawas Lo Alasannya Karena Ada Regulasi Yang Melarah Mereka Kita Hormati Itu Tapi Pada Saat Yang Sama Bawas Lo Juga Harus Melakukan Pengawasan Terhadap Kerja Kerja KPU Maka Tentu Kita Tidak Bisa Berdiam Diri Nah Kita Lakukanlah Uji Petik Ya Uji Petik Itu Setelah Kita Sandingkan Dengan Hasil Kerja KPU Ternyata Ada Perbedaan Nah Itulah Yang Kita Jadikan Sebagai Apa Namanya Temuan Kemudian Kita Jadikan Berikan Saran Perbaikan KPU Kita Tidak Bisa Memang Memberikan Rekomendasi Karena Saran Dan Rekomendasi Itu Beda Konsekuensinya Kalau Saran Itu Bisa Ya Bisa Dilakukan Bisa Ditindak Lanjut Bisa Tidak Tapi Kalau Rekomendasi Itu Nanti Terutama Pada Saat Tahapan Ketika Rekomendasi Tidak Lakukan KPU Ada Konsekuensinya Baik Secara Hukum Maupun Secara Etik Jadi Sebenarnya Ini Apa Namanya Kerja Bareng Sinergi Antara KPU Dan Bawah Sulu Itu Penting Karena Kerja-kerja Kelembagaan Bawah Sulu Sejatinya Itu Adalah Bagaimana Mendorong KPU Bisa Bekerja Lebih Baik Kita Semangat Sebenarnya Kita Membantu Ya Membantu KPU Supaya Di Ujung Itu Tidak Bermasalah Nah Ini Yang Kadangkala Belum Bisa Diterima Secara Keseluruhan Tapi Sebagian Besar Teman-teman KPU Sudah Merasa Bahwa Kerja-kerja Bawah Sudah Itu Sesungguhnya Membantu Mereka Dan Bahkan Menyelamatkan Mereka Gitu Ada Semacam Orang Berikan Peringat Terus Pengalaman Bawah Dalam Melakukan Uji Petik Pak Perbedaan Jumlah Itu Misalnya Pemilih TMS Misalnya Tidak Membantu Syarat Jumlahnya Mungkin Ada yang Beda Dengan Temuan Bawah Ya Pasti Beda Karena Kita Tidak Pegang Data KPU Kita Hanya Melakukan Uji Petik Tapi Ketika Kita Diberikan Data Dari KPU Kita Cucokkan Pasti Ada Perbedaan Disitu Mungkin Yang Apa Namanya Cuma Kan Kita Tidak Bisa Lagi Tidak Serta Merta Apa Yang Disadarkan Oleh KPU Kita Langsung Pergi Cross Cek Lagi Kan Karena Itu Nanti Akan Menjadi Bagian Dari Tahapan Pemilu Jadi Sebenarnya Ini Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan Ini Sebuah Sebuah Kegiatan KPU Yang Bisa Mempermudah Meringankan Pekerjaan Pada Saat Pemutahiran Data Pemilih Itu Kan Data Di Data Pemutahiran Data Pemilih Itu Waduh Luar biasa Itu Semrautnya Tapi Dengan Kegiatan Selama Satu Tahun Ini Yang Dilakukan oleh KPU Secara Berjenja Itu Relatif Akan Mengurangi Problematika Yang Terjadi Pada Pemutahiran Data Pemilih Harapan Seperti Itu Nah Ini Yang Menarik Untuk Tahap Yang Sekarang Dilakukan Di Bawas Di Sulawas Selatan Soal Pemerimaan Pengawas Pemilu Di Tekan Kecamatan Sekarang Ini Sedang Berlangsung Rekrutmen Panwas Kecamatan Nanti Setelah Ini Kita Akan Susul Lagi Dengan Rekrutmen Pengawas Kelurahan Desa Akan Dilanjutkan Lagi Nanti Menjelang Pemut Pemut Itu Kita Merekrut Lagi Yang Namanya Pengawas TPS Untuk Hari Ini Sekarang Masih Perpanjangan Berapa Ini Perpanjangan Karena Setelah Diperiksa Data Yang Mendaftar Di Masih-masih Kabupaten Karena Ini Kan Pusatnya Di Kabupaten Meskipun Panwas Kecamatan Yang Direkrut Tapi Dilakukan Oleh Bawas Kabupaten Sampai Terakhir Kemarin Itu Ada Di Sejumlah Kabupaten Kota Terpaksa Harus Diperpanjang Dengan Dua Alasan Pertama Apa Jumlah Keterwakilan Perempuan Pendaftar Perempuan Itu Belum Sampai 30% Ini Sikap Afirmatif Yang Dilakukan Terhadap Komunitas Perempuan Sehingga Ada Beberapa Daerah Yang Terpaksa Harus Perpanjang Itu Harus Memenuhi Kalau Misalnya Berpanjang Malah Belum Bisa Posisi Tetap Panjang Di Perdomaan Itu Satu Kali Perpanjangan Ini Penghormatan Ini Jangan Sampai Kita Berlarut Memperpanjang Memperpanjang Ternyata Memperdaftarnya Itu Yang Kedua Kita Melihat Juga Di Pendaftaran Itu Belum Cukup Di Dua Kali Kebutuhan Itu Ada Perempuan 30% Jadi Dua Kali Kebutuhan Itu Misalnya Di Satu Kecamatan Kan Kebutuhannya 6 Orang Dua Kali Kebutuhan Karena Yang Diperlukan Itu Tiga Orang Kalau Misalnya Disitu Belum Cukup Maka Itu Salah Satu Alasan Dipat Nanti Setelah Satu Perpanjangan Ini Tidak Terpenuhi Maka Tahapannya Berlanjut Meskipun Nanti Di Tahapan Tahapan Akhir Ketika Lakukan Wawancara Dan Penetapan Semangat Untuk Memperhatikan Ketua Wakil Perempuan Itu Tetap Masih Ada Di Teman-teman Kabupaten Kota Cuma Memang Kalau Pada Saat Misalnya Karena Ini Kan Kita Bawa Selusul Sel itu Bahkan Kita Mendahului Provinsi-provinsi Selain Di Beberapa Rekrutmen Sebelumnya Di Kecamatan Kita Lakukan Melalui Online Online Melalui Bisa CAT Waktu itu Tapi Kita Melakukan Melalui Metode Sokratis Itu Melalui Apa Namanya Dari Hasil Pekerjaan Mereka Langsung Kelihatan Hasilnya Berapa Yang Benar Berapa Yang Salah Kemudian Setelah Itu Akan Kelihatan Ranking Skornya Itu Yang Kita Coba Untuk Menghindari Dugaan Dugaan Kita Pilih Dan Seterusnya Ini Tese Objektif Nanti Setelah Itu Baru Dilakukan Tese Wancara Untuk Menggali Memperdalam Kualitas Dan Termasuk Integritas Integritas Yang Bersambung Ini Yang Membedakan Kalau Menurut Pengalaman Bapak Selama Hampir 10 Tahun Di Bawaslu Membedakan Recruitment Pan Wastlu Dari Periode Ke Periode Tahun Ini Apa Yang Menjadi Pembeda Selain Tes Tadi Jadi Sekarang Ini Nanti Di Pada Saat Wawancara Itu Kita Akan Mencoba Menggali Pengetahuan Pengetahuan Dan Keterampilan Yang Pasang Kota Itu Satu Sisi Kemudian Kita Menggali Soal Integritasnya Kepemimpinannya Dan Seterusnya Dan Kalau Misalnya Dalam Waktu Dekat Ini Bawaslu Sudah Melunching Indeks Kerawanan Pemilu Maka Indeks Itu Kalau Misalnya Sudah Mencerminkan Sampai Di tingkat Kecamatan Di setiap Provinsi Kabupaten Maka Pertimbangan Itu Juga Harus Ada Jadi Indeks Kerawanan Disitu Harus Dikaitkan Dengan Personal Ya Pribadi Yang Akan Kita Rekrut Alat Kepurnya Misalnya Kalau Misalnya Di Indeks Kerawanan Disitu Di Kecamatan Itu Banyak Kasus Dulu Yang Terkait Dengan Lemahnya Seorang Pemimpin Panwacam Maka Kita Akan Dorong Cari Orang Yang Punya Kepemimpinan Bagus Seperti Itu Mudah-mudahan Bisa Cepat Selesai Indeks Supaya Kita Saling Ada Ada Acuan Yang Lebih Real Untuk Kita Menghadirkan Seorang Panwacam Kemarin Harian Orang Perharian Rekrut Selesai Mengangkat Bahwa Ada Temuan Dugaan Ada Titipan Partai Yang Kemudian Didentifikasi Menjadi Titipan Partai Untuk Dipan Was Menyikapi Temuan Atau Isu Seperti Nah Itu Juga Yang Menjadi Konsum Kami Kami Kemarin Perapat Di Provinsi Sekaligus Kita Mendiskusikan Ya Dugaan Mobilisasi Kader-kader Partai Untuk Masuk Di Penyelenggaraan Nah Ini Tentangan Juga Sebenarnya Ini Termasuk Yang Kita Curga Itu Adalah Sejumlah Orang Yang Masuk Namanya Disipol Tapi Dia Mengatakan Bahwa Saya Bukan Anggota Partai Nah Kita Sebenarnya Tidak Bisa Langsung Menerima Seperti Itu Karena Kepentingan Kepentingan Partai Juga Sangat Besar Untuk Masuk Mereka Di Penyelenggara Pemilu Ini Tentangan Bagi Kami Untuk Dalam Rangkau Seleksi Ini Dan Oleh Karena Itu Partisipasi Masyarakat Melalui Tahapan Kan Ada Tahapan Tahapan Tanggapan Masyarakat Ya Masyarakat Kita Buka Ruang Pada Masyarakat Untuk Melaporkan Orang-orang Yang Masuk Di Andang Besar Misalnya Bahwa Dia Aktif Di Partai Supaya Itu Menjadi Pertimbangan Teman-teman Kabupaten Pada Saat Penetapan Anggota Panucam Ya Memang Maaf Ini Partai Kita Curiga Karena Potensinya Itu Ada Langkah Kehati-hatian Dari Karena Begini Penyelenggara Itu Tentangannya Tentangan Yang Paling Berat Adalah Kepercayaan Publik Nah Kalau Misalnya Sejak Awal Sudah Terindikasi Ada Penyusupan Orang-orang Partai Itu Akan Mengurangi Kepercayaan Publik Termasuk Di Antara Partai Sendiri Yang Merasa Bukan Kadirnya Yang Masuk Di Penyelenggara Pasti Dia Curigai Penyelenggara Nah Kalau Misalnya Kita Bisa Sterilkan Penyelenggara Ini KPU Dan Bawaslu Sampai Jajaran Kebawah Dari Orang-orang Partai Maka Kita Berharap Kepercayaan Itu Tumbuh Apapun Yang Dilakukan Oleh Tengah Subilu Misalnya Orang-orang Partai Akan Mengatakan Memang Bagus Karena Kita Percaya Sejak Awal Bukan Orang Partai Itu Yang Paling Berat Sesungguhnya Apa Warning Dari Bawaslu Selesil Kepada Teman-teman Di Bawaslu Daerah Terkait Dengan Proses Seleksi Panwasca Miniman Iya Ini Satu dua hari Ini Kita Mulai Kemarin Sampai Hari ini Besok Kita Kumpulkan Kabupaten Kabupaten Salah Satu Poin Itu Adalah Mengingatkan Mereka Supaya Berhati-hati Dalam Merekrut Jajaran Ad-hoc Karena Secara Kualitatif Kinerja Bawaslu Kabupaten Ditentukan oleh Jajaran Mereka Kebawah Nah Kalau Mereka Bisa Merekrut Orang Baik Maka Tentu Mereka Akan Menerima Manfaat Pertama Dia Dipercaya Oleh Publik Yang Kedua Pekerjaan Mereka Juga Bisa Lebih Ringan Tidak Direcok Lagi Dengan Laporan Dan Seterusnya Sejauh ini Belum ada Semacam Laporan Atau Aduan Masyarakat Terkait dengan Penyelenggara Peniriman Penitian Peniriman Kemarin Ada Keluhan Dari Misalnya Dari Di Kabupaten Pinerang Ada yang Protes Soal Proses Di sana Ada Laporan Informasi Informasi Itu Sudah Ada Tapi Itu Kan Nanti Akan Di 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 Dekstus Di Pada Tahapan Tahapan Yang Yang Berjalan Kita Akan Buka Secara Resmi Tanggapan Masyarakat Dan Itu Laporan Laporan Sebelum Itu Bisa Menjadi Catatan Kemudian Nanti Akan Kita Kalau Dia Lolos Sampai Di Anah Besar Maka Yang Bersangkutan Harus Wajib Diklarifikasi Supaya Dia Bisa Memberikan Pembelaan Kalau Memang Itu Tidak Benar Dan Menjadi Pertimbangan Teman-teman Kabupaten Dalam Pengambilan Keputusan Pada Saat Penetapan Ini Yang Terakhir Soal Ini Kita Pengalaman 2019 Pemidu 2019 Kemudian Pemidu Kepala Tahun 2020 Di Slusal Ini Termasuk Invensi Yang Punya Atau Banyak Sengketa-sengketa Dan Kasus-kasus Kemarin Ketakalah Ketakalah Ketakalitas ASN Dalam Kesiapan Bawaslu Dalam Menyikapi Masalah Ini Seperti Apa Ini Selatan Selalu Ranking Pak Baik Dari Segi Jumlah Ponis Pengadilan Terhadap Pelanggaran Pidana Itu Kita Ranking Satu Seluruh Indonesia Kemudian Pelanggaran ASN Kita Ranking Dua Dari Seluruh Indonesia Pelanggaran Selesaiannya Juga Kita Selalu Di Tiga Besar Atau Empat Besar Nah Ini Menjadi Pertanyaan Apakah Ini Sebuah Prestasi Atau Sebuah Apa Kemuduran Kemuduran Apa Sebuah Kegagalan Bawah Seluruh Melakukan Pencegahan Ya kan Begini Terjadinya Sebuah Pelanggaran Itu Salah Satu Unsurnya Karena Kita Tidak Mampu Mencegah Tugas Bawah Seluruh Itu Ada Tiga Pertama Melakukan Pencegahan Melakukan Pengawasan Dan Ketiga Penindakan Nah Kami Pada Tahun Tahun Non-tahapan Itu Kami Tidak Tidak Pasif Kami Terus Turun Ke Kabupaten Kota Masuk Ke Sekolah Sekolah Masuk Ke Perguruan Tinggi Masuk Ke Desa Desa Misalnya Ke Sekolah Itu Kita Punya Program Go to School Teman Teman Ada Adik Kita Di Pengurus OSIS Kita Kumpul Semua Di Satu Tempat Kita Kasih Sosialisasi Termasuk Misalnya Sosialisasi Anti Politik Uang Karena Mereka Itu Masih Kemungkinan Mereka Adalah Pemilih Pemula Sejak Awal Kita Harus Beri Wawasan Bahayanya Politik Uang Itu Kemudian Kemudian Kami Kami Juga Punya Program Goto Kampus Itu Kita Sasar Lagi Program Tinggi Program Tinggi Mereka Ini Sudah Mulai Lebih Cerdas Berdiskusi Kemudian Kami Juga Masuk Ke Desa Desa Melalui Program Desa Pengawasan Dan Anti Politik Uang Itu Jadi Tindak Lanjutnya Itu Dalam Bentuk Diskusi Diskusi Kampung Terutama Yang Terkait Dengan Bagaimana Mereka Berpartisipasi Dalam Pengawasan Paling Tidak Mereka Bisa Berani Mengatakan Tolak Politik Uang Itu Kami Semua Keupatan Kota Sudah Ada 5-10 Desa Yang Kita Sudah Launching Kemudian Aktif Mereka Melakukan Diskusi Diskusi Kampung Bekerjasama Dengan Alumni Sekolah Kader Pengawasan Persipatif Yang Dilaksanakan Oleh Bawas Itu Kader Kami Kurang Lebih 2000 Tersebar Di Semua Kabupaten Kota Di Tahun 2000 Kita Lakukan Kurang Lebih 1000 Pesertanya Melalui Online Itu Hampir Satu Minggu Kita Sekolah Waktu itu Masa Sistasi Pandemi Jadi Kita Tidak Bisa Tetap Muka Semacam Duta Pengawasan Kemudian Di 2021 Ada 500 Yang Kita Kadir Tetap Muka Karena Pandemi Sudah Mulai Jadi Longgar Kita Itu Utusan Dari Kabupaten Kota Nah Masih Ada Lagi Sisa Kabupaten Kota Kita Akan Mungkin Dua Minggu Kedepan Kita Akan Lakukan Lagi Sekolah Kadir Pengarah Sepat 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 Dalam Betul Tetap Muka Mereka Ini Yang Bekerjasama Dengan Kelompok Kelompok Masyarakat Yang Sudah Dibangun Oleh Bawaslu Untuk Menggelar Diskusi Diskusi Itu Langkah Langkah Yang Kami Dilakukan Dengan Segala Kekurangannya Tentu Terakhir Harapan Bapak Untuk Tahapan Tahapan Kedepan Dari Bawaslu Sendiri Seperti Apa Iya Kita Sepakat Bahwa Pemilih Itu Adalah Pesta Rakyat Pesta Rakyat Maka Pesta Ini Harus Kita Kawal Sama-sama Ya Baik itu Partai Politik Kemudian Masyarakat Sebagai Pemilih Lebih-lebih Lagi Sebagai Penyelenggara Kami Sebagai Penyelenggara Nah Kalau Kita Sama-sama Mengawal Proses Ini Ya Insalah Nanti Karena Pesta Kita Itu Kan Akan Pasti Akan Berjalan Dengan Aman Gitu Dengan Nyaman Kita Tidak Menghendaki Ada Sebuah Pesta Yang Ada Kerecuhan Dan seterusnya Baik Pemirsa Podcast Harian Rakyat Susil Demikian Tadi Perbincangan Kami Dengan Bapak Kedua Bawas Mulu Sulawesi Selatan Semoga Perbincangan Kita Kali Ini Mendapatkan Banyak Mampat Untuk Pendidikan Politik Kita Ketemanya Untuk Kepada Penyelenggara Pemilu Maupun Baik Penyelenggara Teknis Maupun Penyelenggara Awasan Untuk Menciptakan Pemilu Yang Berkualitas Dan Berintegritas Tahun 2024 Sampai Jumpa Di Kesempatan Waktu Yang Lain Dan Kita Akan Membah Isu Isu Yang Lebih Menarik Lagi Terkait Dengan Persiapan Pemilu Tahun 2024 Saya Abdul Rahman Mengucapkan Assalamualaikum Wabarak Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarak Assalamualaikum